Nah nanti kita akan bahas lagi ke depan, kemudian ada juga perbedaan kemampuan antara pengajar dengan orang tua, ada sekolah dan pengajar yang sudah siap dengan proses pembelajaran jarak jauh, mereka siap dengan kurikulumnya, dengan materi-materinya, tapi juga ada sekolah-sekolah yang kerap kesulitan untuk melakukan hal tersebut, dan ini harus kita adres, harus kita pertimbangkan dalam setiap pembuatan kebijakan tersebut. Tapi apakah kita harus membuka sekolah segera ini juga menjadi satu pertanyaan yang sulit untuk bisa dijawab secara langsung, karena pasti ada kekhawatiran orang tua mengenai risiko kesehatan anak-anak. Apakah nanti mereka kalau masuk sekolah mereka akan terinfeksi? Apakah transmisinya bisa tersebar lagi di antara mereka, anak-anaknya? Dan ini wajar, ini menjadi sesuatu yang normal berada di benak kepala orang tua, karena siapa yang tidak ingin anak-anaknya tertular dan sakit. Sehingga kita perlu menilai data atau menarik evidence sampai saat ini sejauh mana sih anak-anak itu dapat terinfeksi? Apakah mereka memang merupakan kelompok rentan terinfeksi COVID? Seberapa berat jika mereka terinfeksi dan bagaimana mereka bisa menularkan antar sesamanya? Di sini kita melihat, kami mencoba untuk melakukan literature review dari berbagai macam negara, termasuk juga Indonesia. Memang dari berbagai macam evidence yang ada saat ini, proporsi anak terpulau COVID itu memang relatif kecil dibandingkan total kasusnya. Ranginya sekitar 1 sampai 5 persen. Di Indonesia sendiri kasusnya itu sekitar 6 persen, dengan gejala yang relatif ringan. Jadi kalau kita lihat kurva yang paling kiri itu, itu kita lihat seperti violin, walaupun tidak seperti violin cantik begitu ya. Tapi memang kita bisa melihat di situ, ini kurva yang terakhir kali belum sampai satu minggu ini dipublikasikan dari studi kohort di Eropa. Proporsi yang paling tinggi memang pada anak-anak di bawah usia 3 tahun, kemudian menyempit pada usia di atasnya, kemudian baru melebar lagi sesuai dengan usia mereka semakin tinggi, usianya semakin melebar lagi. Nanti lewat masuk ke dewasa muda, potensi risiko infeksinya semakin meningkat. Tapi mungkin ada kritisi atau muncul ada argumentasi lain yang mungkin dipaparkan oleh beberapa pihak misalnya. Proporsi yang kecil itu bisa jadi diakibatkan oleh ketiadaan, screening pada anak-anak. Sehingga mungkin saja proporsinya kecil karena memang tidak ada screening gitu ya. Tapi kita coba lihat ada dua negara yang melakukan mass screening, itu Korea Selatan dengan Islandia. Jadi di sini di kurva yang tengah itu saya tampilkan, itu di Islandia. Ada sekitar 22 ribu orang yang masuk dalam mass screening, dibagi jadi tiga kelompok targeted population, itu orang yang bergejala, kemudian yang tinggal di area risiko tinggi. Ada di kelompok yang kedua, mereka diundang secara terbuka dalam mass screening. Kemudian ada yang mendapatkan undangan secara ajak. Dan ternyata hasilnya memang proporsinya sama atau afirmatif terhadap evidence yang ada yang lain. Seperti misalnya di CDC Cina. Lihat bahwa proporsi anak yang terinfeksi COVID memang terbatas. Sekitar 6,9 persen di area yang berisiko tinggi. Bahkan pada populasi yang diundang untuk melakukan pemeriksaan ini, hasilnya sampai 0 persen. Di Korea Selatan juga demikian. Bahkan kalau kita lihat di Italia, itu ada satu daerah namanya FOU, itu di area utara Italia. Ketika mereka mulai terjangkit COVID, kemudian mereka melakukan mass screening. Bahkan anak usia 10 tahun itu hampir tidak ada yang dinyatakan positif. Nah ini pertanyaan berikutnya kemudian. Kalau mereka terinfeksi, seberapa berat infeksinya? Nah itu lihat dari populasi yang sebelah kiri lagi, kurva yang sebelah kiri. Memang ada severity-nya besar pada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Dan kemudian kita harus lihat secara detail lagi bahwa mereka memiliki komorbinitas atau underlying disease yang memang memungkinkan mereka terjadi atau menderita. Gejala yang lebih berat bahkan membutuhkan perawatan di ICU. Dan kemudian gimana sih peran-peran anak pada persebaran COVID-19? Memang secara saintifik kita belum bisa menerangkan itu secara jelas. Asumsinya kebanyakan anak memang tidak menampakkan gejala walaupun terinfeksi, sehingga proses infeksi, transmisi di antara mereka itu memang kecil. Nah data dari Shenzhen, China misalnya, itu menyebutkan bahwa proses attack rate-nya itu sekitar 15%. Tapi data di tempat lain, Guangzhou masih di China ini, Guangzhou, Shanghai, Wuhan, Jepang, bahkan Belanda itu menunjukkan bukti yang agak berbeda. Jadi rata serangan infeksi pada anak-anak itu lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa. Dan ini kalau lihat di kurva yang paling kanan, itu kita lihat bahwa infeksi. Di bawah itu siapa yang menginfeksi siapa. Kita melihat infeksi antara anak ke anak itu relatif minim, sehingga banyak yang kemudian berhipotesis atau menyimpulkan secara preliminary conclusion itu menyatakan bahwa ini memang berbeda. Proses transmisi COVID antara anak itu berbeda dengan proses transmisi pada orang dewasa. Dan jikapun mereka terinfeksi, proses terinfeksinya mereka itu justru dari orang dewasa. Kenapa bisa begitu? Kita coba lihat dari evidence yang ada di New South Wales, contohnya. Itu ada 18 kasus primer di SD dan SMP. Kemudian 18 kasus primer ini baru ditemukan, padahal mereka berkontak erat dengan 863 orang. Dan ternyata setelah ditrash semuanya, yang terinfeksi dari kasus 18 kasus itu hanya 2 orang. Dan 2 orang ini terduga diinfeksinya bukan oleh sesama mereka, sesama peer, tapi oleh orang dewasa yang berada di sekitar mereka. Dan ada satu laporan kasus juga yang menarik di kluster French Alp. Itu ada satu anak yang kemudian terdiagnosis positif COVID. Dia sudah berkontak dengan 100 orang anak yang lain, kemudian terjadi kecemasan, diperiksa semua, dan ternyata tidak ada satupun anak-anak tersebut yang meski berkontak dengan dia, yang terinfeksi COVID dari si anak tersebut. Nah ini yang kemudian membuat simpulan semertara bahwa memang proses transmisi antara anak ini berbeda dengan orang dewasa dan relatif lebih kecil proporsi atau kemungkinannya. Meskipun kita juga tidak dapat menafikan bahwa potensi infeksi, proses menginfeksi antara anak ini masih mungkin terjadi, kita tidak dapat menafikan hal tersebut, namun kita mesti menge-elaborasikan ini lebih lanjut untuk memperkuat strategi ke depan. Siapa yang berpotensi, risiko potensinya lebih tinggi, siapa yang kemungkinan terinfeksinya lebih tinggi, sehingga strateginya lebih kita dapat pertajam. Slide. Nah ini tadi di awal saya cerita bahwa mengapa harus dibuka. Kita kembali ke pertanyaan awal sebelumnya yang tadi saya sampaikan bahwa ada potensi pelandaian kurva pembelajaran atau learning curve pada anak usia sekolah ini. Ketika sekolah ditutup, ini kurva normalnya itu yang hitam, pembelajaran learning curve itu. Kemudian ada keterlambatan pencapaian belajar anak-anak usia sekolah. Dan ini jika semuanya terjadi pada semua anak sekolah tanpa ada kecuali, maka pelambatan proses itu akan bergeser ke kiri. Tapi ini kan sangat tidak mungkin, tapi kemungkinannya itu sangat kecil, karena kita tidak dapat menafikan ada disparitas akses, ada disparitas kemampuan orang untuk mengakses pembelajaran jarak jauh, sehingga yang mungkin adalah ini kurva yang di tengah, itu ada kesenjangan akses, dan akhirnya kesenjangan capaian pembelajaran antara kelompok yang berada di status level menengah ke atas dengan status level menengah ke bawah. Dan kalau ini langsung secara jangka panjang, ini mungkin potensinya lebih buruk lagi, ini ada di kurva nomor tiga, ini kurvanya saya ambil dari World Bank, ini asumsi modeling mereka, karena ekonominya lambat, penghasilannya menyurut, anak-anak tidak mampu sekolah, kemudian mereka diberdayakan untuk membantu ekonomi keluarganya. Supply-nya juga mungkin sekolah-sekolah yang kecil tidak mampu lagi running sekolahnya, sehingga mereka harus tutup. Dan ini bisa kita lihat dari apa yang telah terjadi di krisis ekonomi Asia tahun 98-99. Dan ada kesehatan mental, emosional anak juga mungkin terganggu, nanti akan lebih banyak lagi dielaborasi oleh pembicara yang lain, petanan paparan gizi anak sekolah juga. Dan ternyata dari hasil simulasi model, ini menarik bahwa efek menutup sekolah saja, itu hanya mampu menurunkan penyebaran infeksi 2-4 persen, ketika yang lain tidak dilakukan. Dan kita sekarang ada pelonggaran PSBB, ada pelonggaran lockdown, dan lain-lain, kita anggap itu tidak lagi sebagai sebuah strategi, orang bisa keluar beraktivitas hampir seperti semula. Dan ini menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah memang benar-benar penutupan sekolah ini masih benar kita perlukan atau tidak? Kalau memang harus, bagaimana yang harus kita lakukan? Slide selanjutnya. Apa sih faktor pertimbangannya? Pertama pasti adalah faktor ekstribinologi itu sesuatu yang jelas. Selama ini kita mendapatkan faktor, membayangkan kurva epidemiologi kan cantik ya, seperti kurva yang sebelah kiri itu cantik. Ada naiknya, ada turunnya gitu ya. Tapi mungkin kita harus berekspektasi lebih mawas diri lagi. Mungkin saja bahwa situasi yang terjadi seperti ini, kurvanya seperti yang ada di tengah ini. Kurvanya panjang gitu. Dan ini karena proses infeksinya, kita mencoba untuk memprediksi, ada beberapa prediksi, ini pandemi ini, proses infeksi ini, akan berlangsung sampai 2-3 tahun ke depan. Ini akan menjadi sesuatu proses yang sangat panjang. Sehingga pertanyaannya sampai kapan kita harus menutup diri. Yang harus dipertimbangkan kemudian adalah bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan, bagaimana memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Sehingga strategi-strateginya yang harus kita pertimbangkan lagi adalah bagaimana nanti kalau kita membuka sekolah, kita mengidentifikasi potensi-potensi risiko infeksi yang mungkin terjadi pada anak. Nah, transportasi ke sekolah, densitas siswa persekolah, aktivitas apa saja yang melibatkan banyak orang, dan bagaimana status gizi anak-anaknya. Nah, ini status gizi dan rewet kesehatan anak nanti akan disampaikan lanjut oleh Dr. Grace. Silahkan, Dr. Grace. Ya, slide berikutnya. Ya, terima kasih Dr. Fuad. Jadi, kalau kita berbicara mengenai infeksi, itu pasti tidak berlepas dari yang namanya gizi. Jadi, gizi dan infeksi itu sebenarnya seperti lingkaran setan. Jadi, kalau mereka yang punya kekurangan gizi, biasanya lebih rentan terhadap infeksi. Tentu saja karena gizi yang dibutuhkan untuk membentuk sel-sel tubuh yang mempertahankan sistem imunitas tubuh berkurang. Tapi di sisi lain, kalau orangnya infeksi berkepanjangan, akibatnya dia jadi susah makan, asupannya kurang, metabolismenya berubah, sehingga orangnya jadi kurang gizi. Sebenarnya pemenuhan gizi anak-anak itu ketika mereka berada di rumah. Jadi, kita melihat di sini, ini secara garis besar saja, bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mulai sering disadari, bahwa karena ada perlambatan ekonomi, otomatis kapasitas keuangan keluarga pasti menurun. Setiap keluarga mempunyai penghasilan yang lebih rendah. Hal ini tentunya berimbas pada mereka bagaimana mengatur prioritas pemenuhan makanan. Dan kita tahu dalam suatu keluarga, biasanya kelompok yang rentan, yang tidak terprioritaskan untuk memenuhi makanan yang cukup, padahal mereka sedang dalam masa pertumbuhan, itu adalah anak-anak. Sehingga ini perlu dipikirkan juga, imbas pandemi ini pada anak-anak mungkin lebih besar. Sayangnya kita tidak punya data sampai saat ini, karena memang pengukuran terhadap anak-anak, seperti data pengukuran rutin yang dilakukan di posyandu pun sekarang, ditunda karena ada pandemi COVID-19 ini, di mana semua orang sangat berkonsentrasi untuk menangani dulu pasien-pasien COVID-19 yang dirawat. Kemudian kita juga melihat, secara garisnya juga melihat, dengan adanya perlembatan ekonomi, banyak orang yang terpaksa kembali ke daerahnya masing-masing, tidak lagi bekerja di kota. Hal ini tentu jadi concern, karena berarti cadangan makanan yang ada di daerah itu makin kecil porsinya. Nah, kalau sudah semakin kecil porsinya untuk tiap orang, apalagi untuk kelompok rentan seperti anak-anak. Tambah lagi dengan yang seperti tadi saya bilang, ada perubahan shift fokus layanan kesehatan yang biasanya promotif, preventif, prosyandu selalu dibuka. Ada program-program berbasis sekolah yang dilakukan oleh puskesmas atau dinas kesehatan untuk menjaga kesehatan anak-anak terpaksa berhenti karena sekolahnya tutup. Jadi, ini ada juga salah satu aspek yang menjadi mungkin pertimbangan kita bahwa penutupan sekolah harus ada dipikirkan alternatifnya. Kalau sekolah tutup, bagaimana dengan program-program promotif preventif yang selama ini sudah berjalan di sekolah, bagaimana dengan program-program di mana posyandu kadang-kadang bergabung dengan paut untuk lakukan pemantauan tinggi badan dan berat badan anak, menentukan satu segisi anak. Karena di situ sebenarnya tulang punggung di mana kita bisa mendeteksi mana anak-anak yang menderita malnutrisi dan perlu ditindaklanjuti dengan segera. Sehingga itu juga karena imunisasi juga tidak terlaksana. Jadi, karena penutupan institusi-institusi sekolah, baik dari paut sampai dengan SMA, sedikit banyak tentunya berimbas pada pelaksanaan program kesehatan yang sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan kesehatan, meningkatkan imunitas anak-anak supaya mereka lebih tahan terhadap infeksi. Sehingga ini perlu menjadi juga pertimbangan kita. Walaupun tidak terlalu besar, di US itu sebenarnya sudah jadi concern ketika sekolah ditutup. Karena banyak anak-anak di golongan ekonomi rendah di Amerika, mereka justru mendapatkan pasukan asupan makanan yang cukup dari sekolah. Karena program makan siang, lunch meal, justru program itu yang mulai sekarang, mulai dengan adanya beberapa sekolah di US yang dibuka, mulai digiatkan lagi karena justru pemenuhan gisi anak itu mereka dapatkan dari sekolah. Slide berikutnya mungkin, Mas Ade? Indonesia sebenarnya sejak tahun 2016 yang diinisiasi oleh Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan sudah mempunyai program gisi anak sekolah atau PROGAS. Program ini berbeda dengan di US, kalau di US memberikan makan siang, kalau kita memberikan sarapan. Jadi programnya tidak hanya memberikan makanan, sarapan, tapi juga ada program pendidikan gisi. Di mana program ini di tahun 2019 sebenarnya sudah mencapai 39 kabupaten di seluruh Indonesia. Tujuan dari program ini adalah ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan asupan gisi sarapan sehat dan juga ada pendidikan karakter di situ, termasuk juga mengajarkan anak-anak bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi anak-anak dimasakkan sarapan di sekolah oleh orang tua dan juga di mana bahannya itu datang dari petani lokal biasanya. Kemudian mereka diberikan pendidikan gisi juga apa yang mereka makan. Tapi sebelum makan itu diajarin cuci tangan dulu. Kemudian diajar antri makan, di mana itu ada pendidikan karakter. Jadi PROGAS ini mencoba memberikan pendidikan karakter juga lewat bagaimana cara makan. Tapi sekaligus juga membantu mereka menghargai makanan dan meningkatkan asupan. Jadi kebutuhan gisi anak-anak itu diberikan, jadi 400-500 kilokalori dengan tambahan protein. Karena anak-anak ini penting untuk masih dalam masa penumbuhan untuk mendapatkan jumlah protein yang cukup. Jadi kita juga lihat di sini yang jadi kekhawatiran kami juga ketika anak-anak ini di rumah, ada bencana seperti pandemi ini yang terpenuhi kebetulan mungkin hanya karbohidrat pada anak-anak ini sangat-sangat butuh protein. Nah PROGAS ini sudah pernah dievaluasi tahun 2018, kebetulan kami ikut mengevaluasi dari Siamio Recon. Kita melihat bahwa dengan program yang memberian makan sarapan di sekolah ini terlihat dampak positif pada anak, asupan makan anak. Jadi anaknya lebih rajin sarapan, kemudian mereka lebih tahu mengenai apa yang harus mereka makan, dan perilaku mencuci tangannya menjadi membaik. di mana ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita harapkan terjadi juga sebagai bagian dari pencegahan COVID-19. Ini kita juga lihat kasus yang ketika terjadi pandemi Ebola di Afrika, justru anak-anak yang ketika terjadi pembukaan kembali sekolah, justru dengan anak-anak diajarkan cara mencuci tangan, mereka bawa pelajaran yang mereka terima itu ke rumah. Sehingga program preventif di mana orang harus cuci tangan dengan sabun, dengan baik, harus makan makanan berdisi supaya mereka imunitasnya meningkat, melawan penyakit infeksi, itu ditularkan oleh anak-anak ke rumah, justru ke keluarganya. Selain itu juga kita melihat peningkatan, jadi anak-anak kita memang banyak yang menderita malnutrisi, terutama banyak yang anemia, itu status anemianya membaik. Dan selain itu membantu ketahanan pangan lokal, karena bahan makannya diambil dari bahan pangan lokal. Kita juga melihat dengan program ini, sebenarnya potensial. Jadi selain memikirkan bagaimana mencegah supaya anak itu tidak saling menularkan ataupun tertular dari orang dewasa, kita juga perlu memikirkan bagaimana supaya anak itu bisa meningkatkan imunitas dan juga mereka sendiri belajar sesuatu yang bisa di, perubahan karakter, perubahan perilaku yang bisa dibawa ke rumah. Mungkin slide berikutnya. Jadi kami sampai di bagian kesimpulan, jadi mungkin dari policy brief kami, kami menyimpulkan dari kajian yang kami lakukan, bahwa penutupan sekolah secara jangka panjang tentunya dapat berimbas pada proses pembelajaran anak, status kesehatan anak, dan juga status gisi anak. Mungkin ini yang sering, kadang sedikit terlupa. Kemudian kami setuju, dan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh melalui SKB 4.7, proses belajar mengajar itu perlu diteruskan. Walaupun kemudian caranya bagaimana, itu yang mungkin mesti jadi pertimbangan. Dan tentu saja pada sekolah yang sudah dapat beraktifitas setahuk paham, langkah-langkah rekomendasi berikut dapat dilakukan. Berikutnya, jadi mungkin Dr. Fuad bisa membacakan rekomendasi yang untuk sekolah? Baik, ini tahap terakhir rekomendasi untuk sekolah ya. Memang yang kita rekomendasikan, pembukaan aktivitas sekolah ini dilakukan secara bertahap, tidak mungkin kita lakukan langsung dibuka seluruhnya. Ada beberapa pertimbangan, contohnya adalah menggilir siswa yang masuk sekolah. Baik, itu kita berusaha untuk mengurangi densitas siswa, sehingga masih mampu untuk melakukan physical distancing antar siswa. Rotasi antar kelas misalnya, kelas satu kelas genap dengan kelas ganjil misalnya satu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, setengah jumlah kelas per hari misalnya. Jadi, kelas satu kelas dibatasi setengah jumlah siswa, besoknya setengah yang lain. Atau ada alternatif yang ketiga, melalui pekan on-off. Pekan on-off itu dengan asumsi bahwa sebenarnya proses transmisi dan mungkin timbunya gejala dalam lima hari pertama, jadi kita bagi menjadi tiga kelompok. Sekolah itu dibagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama masuk ke lima hari pertama, kelompok yang lain tidak masuk. Kemudian setelah masuk lima hari pertama, mereka diliburkan selama dua minggu dengan asumsi bahwa jika mereka terinfeksi, maka mungkin gejalanya baru muncul ketika mereka sedang ada di rumah. Jika mereka terinfeksi di sekolah maksud saya. Jadi mungkin kemungkinannya muncul nanti adanya di rumah, sehingga itu lebih mudah untuk dilakukan kontak tracing dan lain-lain. Ini alternatif yang ketiga. Kemudian tidak melakukan kegiatan ekstra kulikuler yang melibatkan banyak kontak sosial, upacara bendera, dan lain-lain. Saya pikir ini juga sudah masuk ke rekomendasi dari Kementerian kemarin. Kemudian mengatur harus masuk dan keluar sekolah, karena potensi yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin saja transmisi antar anak itu rendah, tapi bisa ditularkan oleh orang-orang dewasa yang sekitarnya. Sehingga potensi mix area itu harus direduksi sekecil mungkin. Kapan kemungkinan mereka bisa mix? Ya pada saat masuk dan keluar sekolah. Sehingga kita perlu mengatur bagaimana menggilir jam masuk, misalnya digilir setengah jam-setengah jam perkelompok, kemudian mengatur jarak fisik untuk penjemput dan pengantar, yang diberikan akses masuk dan keluar yang secara berbeda. Kemudian bagaimana anak-anak juga diatur untuk meminimalisir penggunaan bus atau kendaraan antarjemput yang membuat mereka berisiko tertular dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Jikapun ini misalnya tidak mampu dilakukan, maka protokol selanjutnya bisa disiapkan. Misalnya dengan, oke kalau tidak mampu untuk menghindari transportasi publik, maka protokol seperti biasa mereka harus lakukan. Kemudian tadi terkait dengan program gizi anak sekolah, maka mungkin kita juga bisa memperlakukan makan bekal bersama di dalam kelas. Kalaupun ada kantin, maka kantin juga harus diperkirkan. Misalnya kantin itu dibuka secara bergiliran untuk beberapa kelas, jam segini, setengah jam ada delay, baru kelas berikutnya, dan lain-lain. Sehingga potensi mix percampuran antar anak dengan orang dewasa juga itu bisa diminimalisir. Slide. Nah ini rekomendasi untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus bersiap protokol kesehatan untuk sekolah pada level kabupaten, dan bagaimana mereka juga harus menyiapkan hotline antar orang tua siswa dengan siswa. Tentunya anak-anak yang punya risiko tinggi atau punya gejala yang dicurigai COVID-19 tidak diperkenankan untuk masuk misalnya. Kemudian kapan sih menggunakan masker pada saat mereka mungkin berinteraksi dengan orang-orang banyak yang tidak memungkinkan mereka menjaga jarak. Kemudian perkuat sarana penginjang kesehatan di sekolah, ada UKS, ada program promotif dan preventif berbasis sekolah ini juga harus diteruskan. Pemantauan status gizi juga penting untuk dilakukan. Dan adaptasi progas yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Grace ini juga bisa dilakukan, melakukan lewat tatap muka. Dan yang paling penting dalam proses upaya masa transisi ini adalah penguatan monitoring dan evaluasi. Jadi ini tidak hanya melibatkan sekolah dan orang tua, bagaimana dinas pendidikan, puskesmas, layanan primer, kemudian dinas kesehatan itu bisa punya jejaring komunikasi yang kuat dan erat. Bahkan kalau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam waktu yang ketat ya mingguan, sehingga setiap kali ada potensi atau potensi outbreak lagi, itu kita bisa lihat dan kita bisa pantau secara ketat. Saya pikir itu nanti mungkin akan lebih banyak kita diskusikan di kesempatan berikutnya. Berikutnya mungkin kami ingin mengapresiasi Kementerian Perhidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang sudah 15 Juni lalu mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran, tahun ajaran baru, dan tahun akademik baru. Kemudian juga disusul dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Direkturat Kesehatan Keluarga kepada teman-teman di Puskesmas mengenai pelaksanaan protokol kesehatan penyelenggaraan pembelajaran ini di sekolah yang mencakup bagaimana siswa itu dari di rumah, sebelum sampai ke sekolah, di sekolah kemudian pulang, apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin Bapak-Ibu bisa sebenarnya melihat protokol-protokol ini karena sudah mulai disosialisasikan di antara Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Selain itu kemarin baru saja keluar juga dari Kementerian Pendidikan adanya Buku Saku. Jadi ini panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk tahun ajaran ini yang Buku Saku ini dikuatkan oleh Kementerian Dibut untuk sekolah, untuk para guru dan kepala sekolah. Jadi mungkin Bapak-Ibu guru yang hadir di Youtube bisa juga melihat panduan ini dan menggunakannya untuk proses pembelajaran di sekolah. Berikutnya, ini rujukan, berikutnya lagi. Terima kasih, ini adalah sosial media dari Siamio Recon. Policy Brief ini dan terma materi-materinya nanti bisa di-download di website kami www.siamio.org. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Gamal. Terima kasih, Dr. Fuadi dan Dr. Grace. Saya cukup terkesima ya karena sangat komprehensif presentasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang sangat baik untuk diskusi kita pada siang hari ini. Berikutnya, saya akan persilahkan ketiga penanggap kita untuk menyampaikan tanggapannya. Barangkali satu persatu saya persilahkan dan sekaligus saya perkenalkan Ibu Dr. Anda Sri Wahyu Ningsi Sulaiman, MPD. Beliau adalah saat ini menjadi Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau juga seorang dosen di Politeknik Negeri Semarang, program studi teknik perawatan dan perbaikan gedung. Beliau mendapatkan gelar S1 dari Universitas Diponegoro dan S2 dari Universitas Negeri Semarang. Kepada Ibu Sri Wahyu Ningsi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Ini apa? Saya bukan dari... Saya cukup DRA Sri Wahyu Ningsi MPD saja, Direktur Sekolah Dasar sekaligus memperkenalkan diri ini. Tapi CV yang dibacakan tadi, bukan CV saya kayaknya. Mohon maaf. Betul, saya Direktur Sekolah Dasar yang baru menjabat beberapa waktu lalu, terhitung tanggal 5 Juni 2020. Senang sekali bergabung pada pertemuan ini dan teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Saya sangat mengapresiasi menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Fuadi dan Dr. Grace terhadap policy brief yang sudah dilakukan oleh teman-teman Siamulia Revkom. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama 4 Menteri, sudah memberikan satu kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Bahkan kita juga sudah melahirkan Buku Saku yang bisa digunakan di Satuan Pendidikan untuk melakukan beberapa hal protokol-protokol, baik protokol kesehatan yang memang mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan serta protokol pembelajaran di Satuan Pendidikan. Mudah-mudahan Buku Saku ini bisa membantu teman-teman di sekolah yang sudah siap membuka sekolahnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena sekali lagi, sebagaimana kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lalu SKB 4 Menteri, pembelajaran tatap muka ini tetap harus memperhatikan zona yang memang masuk kepada zona hijau, baik lokasi sekolah maupun lokasi peserta didik tinggal harus zona hijau. Dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka tersebut ditemukan peserta didik atau masyarakat yang memang ada di kluster zona hijau terindikasi COVID-19, maka sekolah berhak menutup kembali metode pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, teman-teman di Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan tatap muka juga harus melakukan, apa nanya, mengisi daftar periksa yang indikator-indikatornya sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan serta gugus tugas COVID-19. Termasuk, apa namanya, teman-teman di Satuan Pendidikan juga harus mendapatkan persetujuan dari orang tua murid untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Serta mekanisme pelajaran tatap muka bisa diberikan dengan melakukan shifting atau pengaturan jam belajar seperti yang tadi sudah direkomendasikan oleh policy brief yang disusun teman-teman di Siam Meorekon. Barangkali sementara itu Pak Gamar yang bisa saya sampaikan menanggapi apa yang sudah dijelaskan. Oh mungkin satu lagi terkait dengan rekomendasi progas. Betul sekali, Direktorat Sekolah Dasar sebelumnya, 2016 sampai 2019, bekerjasama juga dengan Siam Meorekon, juga didampingi oleh BFP, kemudian UNICEF, juga telah melaksanakan program progas, program gizi anak sekolah yang memang tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi, memberikan asupan gizi dan meningkatkan kadar gizi kesehatan untuk anak-anak usia sekolah dasar. Namun sejak 2019 kemarin, eh maaf, ya 2019-2020 ini, program progas memang tidak ada lagi di sekolah dasar dengan berbagai pertimbangan, karena memang beberapa faktor yang memang tidak lagi diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, karena memang ada reasoning bahwa pemberian gizi untuk anak sekolah yang memang tujuannya untuk stunting, ini sangat relevan kalau itu diberikan sejak anak usia di Balita. Jadi seperti itu pertimbangannya. Dan ke depan, kami juga sampaikan, dari beberapa pembahasan sampai saat ini, memang sedang diproses kebijakannya, bahwa ke depan, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi 23 tahun 2014, kebijakan pengelolaan sekolah ini memang menjadi otonomi kabupaten-kota kalau untuk tingkat sekolah dasar, maka beberapa bantuan-bantuan yang sifatnya langsung ke sekolah dasar dari pusat, ini kemungkinan besar tidak akan ada lagi, tapi pemerintah pusat lebih bersifat memberikan pendampingan kepada teman-teman kabupaten-kota, serta bekerja sama dengan mitra-mitra terkait untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan pusat dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk mengawal kualitas pelayanan pendidikan, khususnya di Satuan Pendidikan Dasar. Barangkali sementara itu, Pak Gamal yang bisa saya sampaikan, menanggapi apa yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Fwadi dan Dr. Chris. Kami kembalikan ke Pak Gamal. Terima kasih banyak, Ibu Sri. Mohon maaf atas kesalahan pembacaan CV-nya tadi. Kami akan koreksi. Berikutnya, saya undang Prof. Juntikan Nur Ihsan. Beliau adalah Profesor Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga banyak menjabat di Universitas Pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah menjabat sebagai Direktur, Ketua Program Studi, Anggota MWA, Ketua Dewan atau Peminta Audit. Dan juga beliau banyak berlibat di BAN PT sebagai asesor. Kepada Prof. Juntikan Nur Ihsan, saya persilakan. Terima kasih, Pak Ahmad Gamal, PhD, yang memberi kesempatan kepada saya untuk menangkapi. Saya mengambil judul Perspektif Psikologi Pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Ini kajian psikologi pendidikan yang pernah saya geluti di dalam dunia pendidikan. Bapak-Ibu, yang amat saya hormati, sebelumnya saya ingin menghubungkan terima kasih pada Prof. Maris, Ibu Dr. Grace, PhD, Pak Ahmad Gamal, PhD, Pak Ahmad Wadi, Ibu Ros, Dr. Kospini, dan Ibu Dr. Anasri Wajiniksi. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi hari ini. Dan saya yakin dengan berkolaborasi seperti ini, kita akan mempunyai sebuah ketutusan atau perspektif yang menyeluruh, yang komprehensif, sehingga dalam membuat ketutusan tidak akan mengalami banyak hambatan. Insya Allah. Ibu-Ibu, Bapak, yang amat saya melihatkan, hadirin, dan peserta seminar, saya ingin melihat secara keseluruhan dulu bahwa kita ini bangsa-bangsa Indonesia yang ingin menjadi bangsa yang beradab, ingin menjadi bangsa yang maju, ingin menjadi bangsa yang modern, ingin menjadi bangsa yang tetap dalam nilai-nilai yang kira sepakati bersama, yaitu kita punya nilai yang amat luhur, yaitu Pancasila. Jadi untuk membangun sebuah peradaban, itu ada tiga hal yang harus diperhatikan yang paling penting. Yang pertama, pendidikan. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang maju, modern, beradab, tanpa pendidikan. Yang kedua, tadi Ibu Grace dan Pak Ahmad Kuad, Kuaddi, PSD, sudah melihat dari sisi kesehatan. Jadi tidak mungkin kita menjadi bangsa yang beradab, kalau kita itu tidak bagus kesehatannya. Jadi pendidikan, kesehatan, itu penting dalam membangun sebuah peradaban bangsa Indonesia ke depan. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah keamanan. Jadi sebuah bangsa yang beradab, tidak mungkin akan terwujud dalam keadaan chaos, dalam keadaan yang tidak aman, tidak nyaman. Nah, melihat kondisi sekarang di Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ini suasana keamanan itu terganggu. Terutama keamanan dari sisi psikologis. Karena saya belajar dari psikologi pendidikan, maka saya akan lihat juga dari sisi psikologi pendidikan. Bapak Ibu yang amat saya hormati, jadi penting sekali pendidikan itu dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Baik itu ada COVID-19 maupun tidak ada COVID-19, harus dilaksanakan. Karena apa? Karena ini tadi mendasar sekali kita punya undang-undang sistem pendidikan nasional dan kita punya pembukaan undang-undang bahwa kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, permasalahannya adalah sekarang bagaimana dalam kondisi yang krisis ini. Ini orang tua takut, gurunya takut, kemudian juga pemerintah juga takut sebetulnya. Bagaimana dalam suasana ketakutan ini, pendidikan harus tetap berjalan. Nah, kita punya strategi yang tadi disampaikan oleh Ibu Grace dan Pak Kamal. Dan itu menurut saya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh SKP empat menteri. Saya lihat hampir sama. Karena kita menghadapi era baru. Coba lihat slide berikutnya. Kita akan melihat bagaimana ini kondisi ketidaknyamanan psikologis yang penuh ketegangan, stres akibat pandemi. Ini kalau tidak seorang pendidik punya kemampuan mental yang kuat, orang tua yang tidak punya mental yang kuat, para pimpinan yang tidak punya mental yang kuat dalam hadapi ini, maka ini bukan lagi stres. Dan ini akan menimbulkan distres. Nah, ini sudah terganggu nih. Kita boleh takut, tapi jangan berlebihan ketakutan itu. Kita boleh stres, tapi jangan berlebihan stres itu. Kita boleh khawatir, tetapi jangan berlebihan kekhawatiran itu. Karena kalau itu terjadi, maka yang timbul adalah distres. Maka akan terjadilah manusia-manusia yang tidak sehat secara mental. Dan ini akan ditransfer kepada anak-anak. Nah, ini bahaya. Pasal itu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi pandemi ini. Ya, itu dengan cara apa? Sudah jelas tadi di SKP empat menteri sudah jelas. Pertama, jaga tentunya jarak pada saat melakukan suatu proses pendidikan. Yang kedua, cuci tangan harus terus kita maintain, jaga terus. Pakai masker. Jadi, ikuti aturan-aturan yang sudah disepakati oleh empat SKP empat menteri itu. Diperkuat sekarang dengan tadi rekomendasi-rekomendasi dari Ibu Grace. Itu bagus sekali. Karena apa? Karena ini sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, orang tua. Yang ingat Bapak Ibu yang masih hormati, pendidikan itu dalam Undang-Undang Sistip Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab bersama. Pertama, pemerintah. Kedua, orang tua. Ketiga, masyarakat. Jadi, harus integrasi. Harus berkolaborasi dalam sebuah pelaksanaan pendidikan. Jadi, harus saling mendukung. Tidak boleh yang satu menghambat pada yang lain. Masalahnya sekarang, dari sisi psikologi pendidikan, kalau melihat pendidikan ada tiga. Pertama, lanjut. Bagaimana pendidiknya? Yang kedua, bagaimana perserta didiknya? Yang ketiga, bagaimana suasana pendidikannya? Ini kan harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang sekarang COVID ini. Bagaimana suasananya supaya tetap anak-anak itu menyaksa nyaman? Di sini ada para dokter. Mungkin juga ada dari ahli saraf. Bahwa dalam otak ini ada sistem limbik dan neokortes. Nah, sistem limbik terkait di otak kanan itu. Bagaimana perasaan-perasaan harus ada kenyamanan, harus ada ketenangan, harus ada suasana yang nyaman pada saat belajar. Di samping neokortes yang otak kiri yang lebih menekankan pada bagaimana mengatasi masalah atau problem solving, bagaimana berpikir kritis, bagaimana berpikir jernih, bagaimana berpikir kreatif, Jadi dua hal inilah, dalam kondisinya harus anak-anak itu nyaman, jadi jangan sampai pada saat ngajar gurunya itu sangat ketakutan dengan COVID ini. Bagaimana dia bisa mengendalikan diri seorang gurunya, seorang tutornya. Jadi, kondisi sosial psikologis akibat pandemi ini harus disikapi dengan wise, dengan bijak, dengan berpikir yang jernih. Sehingga kita perlu memang menyesuaikan diri. Dan harus dibuka, sekolah harus dibuka. Jangan terus ditutup sekolah. Tetapi tentu dengan prosedur, dengan strategi, dengan teknik yang aman. Karena apa? Penting bagi anak-anak untuk merasa nyaman belajar. Karena apa? Ini syarat mutlak kenyamanan belajar itu. Dalam teori psikologi pendidikan, ada namanya accelerated learning. Belajar akan cepat, manakala suasana batin anak-anak nyaman. Sepintar apapun anak, tapi kalau batinnya terganggu, kalau emosinya terganggu, kalau suasananya tidak menyenangkan, maka akan menghambat perkembangan-perkembangan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Jadi pendidikan bukan hanya bicara tentang akademik intelektual, tapi di dalamnya ada emosional, pengembangan emosi, bagaimana pengembangan kepribadian, bagaimana pengembangan sosial, bagaimana pengembangan moral, utility behavior, keseluruhan yang berkembang. Dan ini memerlukan suasana yang favorable, suasana yang nyaman. Jadi manajemennya harus ditata dengan bagus, peralatannya harus ditata dengan bagus, fasilitasnya harus dengan bagus, dan pendidiknya juga harus sehat. Psikologisnya juga harus kuat badannya. Jadi itulah kondisi-kondisi yang disiapkan, manakala kita ingin masuk lagi ke suasana sekolah, dengan kondisi sekarang. Sehingga mungkin tetap muka ditambah dengan distant learning. Tidak hanya tetap muka saja. Karena tadi ada rombongan belajar dibagi-bagi begitu, jadi bisa tetap muka, bisa dengan distant learning. Juga bisa dengan kolaborasi. Guru dalam istasi sekolah ada home patient. Bisa-bisa ke rumah. Bagaimana suasana di rumahnya. Jadi bukan hanya guru di sekolah, tapi guru juga bisa home patient ke rumah. Dan orang tua juga bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan guru di sekolah. Jadi tidak bisa hanya guru saja, atau orang tua saja. Tidak bisa. Berikutnya lanjut. Jadi bisa dengan belajar jarak jauh, bisa dengan tetap muka. Nah, jadi yang penting bagaimana anak merasa aman, bagaimana anak merasa nyaman, belajar dalam kondisi apapun. Maksudnya itu di COVID ini kita harus tetap menjaga selalu sehat. Itu dengan rutin cuci tangan, sekali lagi pakai sabun, pakai masker, saat keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jadi saya setuju tadi. Sementara ini ekstrakulikuler dikurangi dulu. Sementara ini kegiatan-kegiatan yang banyak berhubungan antara satu orang interpersonal osensinya dibatasi. Jadi saya sangat setuju dengan rekombinasi-rekombinasi tadi. Karena itu sudah hasil dari riset yang kami lakukan juga mengenai tentang pentingnya anak-anak sehat secara psikologis. Berikutnya, Bapak Ibu yang amat saya hormati, bicara pendidikan, sekali lagi, itu tidak hanya cukup dengan proses transfer of knowledge. Nah itu pengajaran. Kalau pendidikan itu ada transfer of values. Jadi pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi ada transfer of values. Juga ada transfer of skill. Jadi ada pengajaran lebih menekankan kepada knowledge-nya. Tetapi pendidikan lebih menekankan kepada personality. Kepribadian. Makanya tujuan pendidikan itu adalah qualifier. Yang di dalam ada keimanan. Ketakwaan. Di dalamnya ada cinta tanah air. Di dalamnya ada kotong royong. Di dalamnya ada saling menghargai. disitulah pendidikan. Sehingga apa? Sehingga seorang guru tidak bisa digantikan. Mengapa sekolah harus dibuka? Karena peran guru tidak bisa digantikan. Karena guru lebih banyak transfer of values. Sebetulnya, kalau bicara pendidikan. Bagaimana guru itu punya kepribadian yang mantap. Bagaimana guru punya kepribadian yang kuat. Bagaimana guru punya kepribadian yang efektif. Bagaimana guru punya kepribadian yang produktif. Itu akan ditransfer oleh anak-anak. Dan ini memerlukan pendidikan guru. Yaitu kompetensi yang akan dihasilkan oleh guru. Yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Yang mungkin orang tua ada sifat itu. Tapi tidak sekompetensi guru di sekolah. Jadi guru tidak bisa tergantikan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Tetapi orang tua punya peran penting untuk apa? Untuk konsisten bagaimana apa yang sudah dididik di sekolah juga di rumah dikembangkan. Jadi tidak boleh tidak elok kalau di sekolah diajarkan disiplin di rumah tidak disiplin. Tidak elok kalau di sekolah dibelajar untuk saling menghargai orang lain tapi di rumah tidak saling menghargai. Tidak elok kalau di sekolah diajar kejujuran di rumah tidak jujur. Jadi disinilah pentingnya kolaborasi antara orang tua guru dan masyarakat dalam membangun total behavior anak-anak. Jadi sekolah harus dibuka dengan tadi catatan-catatan tadi. Berikutnya bahwa pendidikan itu sekali lagi bagaimana menciptakan menciptakan suasana yang nyaman. Pendidikan itu ujung-ujungnya bagaimana membuat anak-anak itu mandiri. Ini sebuah proses panjang untuk supaya anak itu bisa berpikir merasa dan bertindak dengan penuh tanggung jawab itu sebuah proses yang panjang. Ngeri kan sekarang banyak orangnya dewasa tapi tidak punya tanggung jawab. Ini gagal pendidikan. Dan itu dimulai dari sejak kecil kemandirian itu. Sejak anak-anak belajar latihan untuk ke toilet. Itu dia belajar bagaimana disiplin, belajar mandiri. Bagaimana anak-anak bisa saling menghargai dengan temannya pada saat diskusi. Bagaimana anak saling menghargai dengan guru, dengan orang tua. itu pendidikan. Ngeri saya melihat sekarang kalau melihat mohon maaf pejabat-pejabat kalau diskusinya saling mengejek, diskusinya saling menjatuhkan. Itu tidak mendidik. Jangan sampai dijadikan role model. Karena pendidikan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat hidup ini bermartabat. Saling menghargai, saling menghormati. Nah itu yang penting dalam pendidikan. Sehingga apa? Sehingga pendidikan dalam perspektif psikologi ada tiga yang bisa datang. Pertama, ada usaha sadar. Dari siapa? Dari para pendidik. Siapa pendidik? Tentunya guru yang profesional. Jadi tidak bisa digantikan guru. Yang kedua, bagaimana suasananya suasana yang overal. Suasana yang menyenangkan. Suasana yang fasilitatif membuat orang-orang itu berkembang dengan bagus. Yang ketiga, Ibu Grace dan kawan-kawan, peserta didik itu punya banyak dimensi. Nanti saya jelaskan kalau masih ada waktu. Ada dimensi kognitif, ada dimensi afektif, ada dimensi psikomotor. Itu kalau bicara tentang taksonomi belum ahli psikologi pendidikan. Tapi kalau kita pakai teori lain tentang happiness, tugas-tugas perkembangan, dimensinya lebih banyak lagi. Apalagi kalau kita pakai teori psikologi perkembangan yang terbaru dari Newman, lebih banyak lagi dimensi perkembangan. Kalau saya melihat begitu banyak peserta didik itu harus dikembangkan secara optimum. Dan ini sudah terangkum dalam tujuan pendidikan nasional. Contoh, mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan. Ini dimensi yang paling mendasar. ini dimensi yang paling mendasar. Anak mungkin cerdas secara intelektual, tapi dia tidak punya kesadaran akan Tuhan. Tidak ada kesadaran akan dirinya siapa. Dia dari mana. Apa maknanya hidup ke depan itu proses. Sehingga apa? Sehingga dimensi spiritual keagamaan itu perlu dibentuk oleh sekolah, oleh keluarga. Mengapa ini penting? Karena manusia itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Secara kodratnya begitu. Dia akan merasa sadar bahwa ada yang mahal segalanya. Itulah kesadaran spiritual keagamaan. Kemudian yang paling penting juga adalah dimensi pengendalian diri. Bapak Ibu yang saya hormati. Dari enam literatur tentang pemandirian yang saya pelajari. Yang paling menentukan orang bisa mandiri adalah self-control. Mengontrol apa? Mengontrol pikiran. Mengontrol apa? Mengontrol perasaan. Mengontrol apa? Mengontrol tindakan. Jadi dalam psikologi ada dua piraku. Ada yang nampak yang over behavior dan ada yang tidak nampak. Over behavior. attitude itu salah satunya sikap mental. Dia tidak nampak. Pada saat menjadi habit, menjadi kebiasaan, ini penting. Sehingga apa? Ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Harus oleh para pendidik yang profesional. Harus dibuka sekolah. Karena apa? Disitu akan ditanamkan nilai-nilai mentalitas. Dan orang tua perlu selaras dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya yang profesional. Jadi pengendalian itu penting. Yang berikutnya kepribadian. Ibu Bapak yang amat saya hormati. Kalau bicara kepribadian itu bicara totality behavior. Keseluruhan. Keseluruhan perilaku manusia dari mulai cara berpikir, cara merasa, cara bertindak, cara menyesuaikan diri. Dan kita punya farsapah yang mendasari itu semua. Itu apa? Kepribadian Pancasian. Ini yang sekarang mulai digoyang ini. Mau kemana arah kepribadian bangsa Indonesia? Jangan sampai bangsa Indonesia kehilangan jati diri bangsa. Dan ini ditanamkan di sekolah. Berikutnya ahlak mulia. Nah ini bicara ahlak mulia. Ini dalam agama manapun itu penting. Sopan satu, patakrama, etika, karakter, karakter building. itu dalam bahasa agamanya ahlak, Bu Grace. Karakter itu dalam bahasa agamanya ahlak. Silahkan mau pakai termenai mana, mau pakai termenai psikologi, karakter. Kalau mau pakai psikologi, religius, atau agama itu ahlak mulia. Bahkan, Bapak Ibu yang amat sehormati, pendidikan yang paling menentukan itu adalah itu adalah ahlaknya. Kalau orang itu punya ahlak yang bagus, dia pekerja keras, dia disiplin, dia punya kejujuran, dia punya dedikasi, dia punya komitmen, itu bisa belajar, itu bisa mandi. Jadi guru tidak lagi akan memiliki kesulitan kalau anak sudah mau belajar dari dalam. Namanya self-control, self-regulation, kemudian ada lagi istilahnya yang sekarang itu metakognitif, dan sebagainya itu penting bagi anak untuk belajar itu. Belajar bagaimana belajar. Dan how to learn. Jadi Ibu Grace dan kawan-kawan, sekali lagi, pendidikan di sekolah tidak bisa tergantikan. Tetapi tetap harus berkolaborasi dengan luar sekolah, dengan orang tua, informal education, formal education, non-formal education. Karena pendidikan datang aja bersama. Cuma memang di sekolah lebih profesional memang karena profesinya di situ kita sebagai seorang guru. Disiapkan. Masih ada waktu ya? Ini 30 paparan ini. 30 slide. Prof. Yudika, sepertinya kita harus berikan kesempatan ke Bu Rosmini. Ya, silahkan. Terima kasih masih banyak. Silahkan. Terima kasih Prof. Yudika. atas pengaparan yang sangat komprehensif. Terima kasih banyak untuk Prof. Yudika. Berikutnya, kami perkenalkan Ibu Dr. Rosmini Agus Salim. Ini sebetulnya agak lucu karena yang memperkenalkan enggak lebih ngetok dari yang diperkenalkan. Kalau Ibu Rosmini atau yang sangat familiar kita kenal dengan panggilan Ibu Romi, ini seringkali kita lihat di layar kaca Bapak-Ibu sekalian di televisi. Di televisi, beliau mendapatkan gelar S1, S2, dan S3 di bidang psikologi dari Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai ketua program studi psikologi terapan di Fakultas Psikologi UI dan koordinator program magister pendidikan anak usia ini juga di Fakultas Psikologi UI. saat ini beliau menjadi salah satu anggota sanat akademik di Fakultas Psikologi UI dan beliau juga memiliki lembaga bernama Taman Kreativitas Anak Indonesia. Kepada Ibu Dr. Rosmini, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, soalnya terdengar ya. Cukup jelas buruk. Oke, terima kasih banyak. Setahun sejahtera untuk kita semua. Wah, saya sudah lihat sudah banyak kali paparannya dari Fox, Indik Justika. Saya juga sudah melihat dari apa yang direkomendasikan oleh Bu Gris dan Dr. Gris dan Dr. Puati. Maka saya melihat bahwa sudah banyak yang terlihat sejalan. mulai dari kita sudah tahu mungkin tentang bahwa ini ada physical distancing, ada PSBP, ada kerja di rumah, ada sekolah di rumah, dan sebagainya. Next, Mbak. Halo. Masalah, tadi ada guru yang berperan. tetapi sebetulnya ada lagi juga kita juga perhatikan ada orang bagi orang tua dan anak. Kenapa tadi sudah dijelaskan kenapa begitu banyaknya masalah terjadi pada saat ini? Karena salah satu penyebabnya adalah orang tua itu juga mengalami banyak hal di dalam kehidupannya selama pandemi ini. Sosial ekonomi dan sebagainya. Tingkat apa namanya orang tua yang hilang pekerjaan, orang tua yang kemudian dirumahkan tanpa gaji dan sebagainya itu banyak sekali. Dan pada saat orang tua tidak oke dalam bahasa psikologinya bahwa I'm okay and you are okay harusnya, ini biasanya berdampak kepada banyak hal tentang pola asum dan sebagainya. Lalu kemudian kita tahu juga tadi sudah dikatakan oleh Prof bahwa politika mengatakan bahwa orang tua itu tidak punya kemampuan kadang-kadang untuk memberikan pembelajaran. Tapi mereka harus belajar ya Prof karena mau tidak mau selama 4 bulan di rumah kalau orang tuanya tidak mau belajar bagaimana caranya. Jadi situasi di orang tua pun sudah luar biasa berdampak pada stres. Lucunya pada saat COVID ini yang namanya menuar bukan hanya COVID-nya tetapi juga orang tua itu menuarkan stresnya kepada anak. kenapa anak punya yang bunuh diri? Kemarin 4 orang anak saya ditanya ke wartawan kenapa anak mau bunuh diri mencoba bunuh diri karena tidak diterima di PPDB. Itu sesuatu yang luar biasa yang saya kaget. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali tekanan orang disalahkan. Kenapa kamu enggak bisa masuk ke negeri swasta itu mahal nanti bapak enggak bisa bayar dan sebagainya. Kenapa masalah ini jadi beban anak? Itu pertanyaannya. saya selalu mengutarakan bahwa anak itu lahir ke dunia tidak minta loh. Jadi kita juga harus hati-hati memperlakukan anak anak itu bagi orang tua harusnya investasi kemahal. Karena investasi kemahal ini apa? Salah didik salah arahan kita akan melihat kesalahan itu seumur hidup kita sebagai orang tua sampai kita menutup mata. Nah bagi anak jenguk saya punya sekolah saya bikin survei tentang tentang Zoom dan sebagainya yang dilakukan pakai platform apalah kita buruk kepada orang tua. Rata-rata mengatakan bosan anaknya enggak mau anaknya juga orang tuanya juga jenuh. Belum lagi orang tua juga terkendala dengan device atau itu namanya perangkatnya. Jadi karena hanya ada satu atau dua perangkat anaknya ada tiga. Orang tuanya juga bekerja dari rumah. Jadi banyak masalah yang kemudian timbul juga diakibatkan karena eksternal karena masalah-masalah dimana tidak ada jaringan dan sebagainya. Sehingga anak juga mengalami frustrasi jadi kemudian berdampak kepada banyak hal. Tidak mau belajarnya lebih karena setiap kali orang tuanya marah. Yang tadinya biasa-biasa aja sekarang orang tuanya kesenggol sedikit teriak semua gitu ya. Emang jadi anak kasian karena tidak punya power sebetulnya masalahnya. Next Mas Next Saya nggak bisa upgrade dari sini Next Oke Bila masuk kembali ke sekolah betul saya sesetuju dengan saran-saran yang sudah dikemukakan tadi bahwa harus protokol COVID-19 sudah dengan paparan yang panjang lebar dan rinci sekali Dr. Green dan Dr. Kuadi memaparkannya kita harus menaatinya tapi bagi saya sebagai psikolog saya rasa bahwa akan juga karena kita tidak semua orang juga memiliki internet dan sebagainya kalau sampai ke daerah yang paling dekat adalah Palembang saya punya melihat di sana di sekolah di sana ada seburuh-buruh yang nggak bisa sampai memberikan pelajaran tidak harus pergi datang ke rumah masing-masing juga tetap makanya saya berharap di-insert dimasukkan dilatih anak untuk memiliki self-regulated sehingga jikalau tidak ada sampai pembelajaran dengan jarak jauh atau apapun bentuknya dia akan mencari informasi itu sendiri dengan tujuan untuk memahami sesuatu yang dia perlukan dalam kehidupannya misalnya untuk matematika tertentu dia bisa mencari sendiri untuk bertanya kepada orang tuanya atau bertanya kepada siapa lalu menyiapkan anak untuk memiliki life skill life skill itu sesuatu yang membantu kita nanti saya kasih sedikit gambarannya ada setuju yang harus ada pada life skill yang harus kita insert ke dalam diri anak kita sehingga anak akan merasa survive dalam situasi kondisi apapun jadi tidak hanya perangkat di luar yang kita siapkan tapi di internal anak kita masukkan informasi dan juga latihan untuk bisa kemudian dia bisa survive terakhir adalah mungkin menerapkan blended learning artinya campuran antara jarak jauh dan jarak dekat blended learning ini saya mencobakan beberapa cara di sekolah saya nanti saya ceritakan sedikit contohnya bisa next mas mas saya tidak akan panjang lebar ini sudah jelas next mas jarak jarak dan sebagainya maaf tapi biasanya di sekolah tertentu memang agak minim tentang sarana bawa arus ada yang namanya tempat mencuci tangan tempat mencuci tangan itu juga yang proper yang juga harus dijaga kebersihannya syukur-syukur bisa mempunyai waspuffel yang dikendalikan dengan kaki sehingga tidak harus pegang-pegang lagi menggunakan masker kalau bisa pakai face shield kalau bisa kalau bisa ya ini memang sesuatu yang coba dimungkinkan lalu kemudian menjaga jarak bisa juga kemudian anak kita tadi betul rompongan belajar bikin 50-50 dan jil genap ini sudah saya coba tapi orang tua lebih banyak yang menolak daripada yang mau mengikuti karena lebih takut walaupun zona di sekolah saya zona hijau ya lalu saya sedikit masuk ke self-regulated learning ini apa yang saya terharapkan harusnya kita mengajarkan tentang metakognisi motivasi berlaku apa itu metakognisi kok terlalu canggih ya untuk didengar sebetulnya sesuatu yang menurut saya cukup apa ya jamak sering kita dengar misalnya adalah membantu anak selalu untuk melihat apa ya yang mau dituju kemampuan berpikirnya dia kita arahkan belajar untuk selalu kemudian menerapkan bagaimana proses untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan merencanakan sesuatu di kita kita gak pernah walaupun kadang-kadang orang tua yang lebih nekat bikin perencanaan segala sesuatu untuk anaknya sehingga kalau kita mengajarkan anak self-regulated learning ini anak akan mempunyai keinginan saya kok pengen ini kayaknya belajar matematika sampai tahap ini atau bab sekian dia akan cari sendiri insyaallah dicari sendiri lalu menangankan tentang motivasi ini motivasi ini kan up and down apalagi dengan situasi yang seperti ini dikungkung di dalam rumah selama beberapa bulan kalau orang tuanya gak kreatif anaknya bisa apa ya apalagi saya mendapat banyak sekali apa namanya WA email orang tua yang tinggal di apartemen ketemu mereka bilang LL lu lagi lu lagi anak itu lagi ibunya lagi bapaknya lagi itu terus begitu apa yang mesti dilakukan harus kemudian bikin sesuatu yang semuanya yang sangat menyenangkan jadi motivasi itu dorongan dalam diri individu untuk memunculkan dan mempertahankan perilakunya jadi misalnya gini Dek kamu mau bikin ya untuk sampai ke bisa matematika ya itu ya itu kita cari barang-barang kalau dia lagi down kita yang harus menemang hati supaya nantinya lama-lama ada internal motivation lalu kemudian perilaku ini kalau yang tadi Pak Prof Yunjika bilang kan ada ranah di dalam psikologi pendidikan kognitif affective dan psikomotor dan kemudian baru kemudian muncul dalam perilaku kalau di metakognisinya belum ditanamkan gak mungkin langsung ke perilaku jadi ini mungkin bisa jadi tambahan sedikit dokter Grace untuk dimasukkan dalam rekomendasi lalu kemudian juga next next slide life skill life skill itu ketampilan hidup orang sekarang banyak yang melihat semua negatif semua bergumam semua mencelah semua jenuh semua apa tapi gak move on nah ini kenapa kejadiannya kenapa gak punya life skill saya beri contoh life skill untuk anak 5 tahun saya punya mahasiswa di sekolah saya saya punya playgroup TK dan sekolah dasar itu anak 5 tahun di TK ditinggal temannya main dia gak punya teman sama sekali karena ini anak life skillnya tinggi yang dia tahu tujuannya dia adalah untuk menarik temannya mau ngajak dia main dia bikin mainan sendiri dari kertas lalu dia kasih tahu ke temannya dia liatin aku punya dong ini lama-lama temannya mendekat dan kemudian mengajak dia main this is life skill lihat situasi kondisi cari cara untuk mengatasinya dia gak graung-graung ngangis-ngangis tidak tantrum tidak kemudian marah-marah sama temannya dia cari cara that's a life skill jadi fokus dan kontrol diri ini ada 7 virtue yang harus ada di dalam life skill fokus dan kontrol diri artinya kemampuan untuk tahu apa yang mau ditargetkan saya mau cari teman saya harus menarik dia ke sini dari contoh yang tadi saya contohkan pengambilan perspektif kemampuan disini ada empati pengambilan perspektif bisa mengempati apa yang ada pada diri orang lain kemampuan berkomunikasi jadi tidak kemudian buang-buang lempar-lempar marah-marah tapi kemampuan berkomunikasi mengatakan apa yang diinginkan belajar menjadi asertif menyatakan perasaan pikiran dan keinginannya tanpa menyakiti orang lain lalu membangun koneksi dari kemampuannya dia jadi gini untuk bisa di dalam life skill ini ada kemampuan untuk inovatif dan sebagainya tapi inovatif dan sebagainya letaknya di hemisfer kanan otak kanan informasi untuk yang namanya orang kreatif itu harus masuk ke otak kiri dulu dari apa yang dia baca dan sebagainya lalu ditransport ke kanan sehingga kemudian terjadilah loncatan dari informasi itu ide-ide disambung-sambung sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang inovatif nah koneksi ini harusnya terus ada terjaga oleh karena itu orang harus dibelajarkan kenapa orang wajib belajar kenapa orang wajib baca buku karena informasi itu diperlukan untuk bikin berpikir out of the box lalu kemudian berpikir kritis menanggapi sesuatu gak ditelan mentah-mentah tapi lihat dari angle-angle berbeda sehingga dia tahu oh celahnya ada di sini nih seperti itu menghadapi tantangan jadi melihat sesuatu bukan rintangan yang dia lihat tapi ini this is a challenge tantangan apa yang saya harus lakukan Anda di rumah di puluh 4 bulan apa yang Anda lakukan dia jadikan ini challenge bagi dia bukan sesuatu yang menjadi rintangan lalu terakhir pembelajaran berkelanjutan kemauan untuk belajar dari hal-hal baru dan tidak akut untuk jatuh bangun jatuh bangun that's a life skill next ini yang mungkin ditambahkan saja dokter lalu kemudian yang terakhir ada blended learning ini belajar merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan atap muka dengan virtual tapi blended learning ini juga harus hati-hati tidak semua dari orang-orang di Indonesia dari ujung barat sampai timur itu memiliki jaringan sehingga agak sulit kalau saya kemarin coba 50% 50% orang tua di sekolah saya banyak yang menolak karena takut anaknya walaupun zonanya hijau zona hijau itu tidak jaminan karena kadang-kadang tiba-tiba jadi orange jadi apa yang saya lakukan saya bikin studio mini dengan perangkat yang ada seadanya studio mini itu membuat ambiensnya ada mendapatkan ambiens dari sekolah ada gurunya berdiri kelihatan jadi tidak cuma separuh badan saya datangkan dua murid murid itu didatangkan dengan orang tua mendatangani bahwa diizinkan murid itu datang jadi dari kelas 1 sampai 6 ada kelas saya banyak tapi saya hanya dalam satu jam tertentu satu jam di dalam satu sekolah sebesar itu hanya ada 6 murid dengan masing-masing di studio berbeda dengan guru berbeda nah ini memungkinkan karena saya memungkinkan tapi kalau tidak memungkinkan bagaimana ya kita bikin blended kadang-kadang kita ketemu juga kadang-kadang tidak karena murid yang di rumah itu akan melihat mereka dengan zoom kalau di sekolah saya jadi dilihat ditembak ke layar sehingga guru bisa mendengar jadi seperti ini kelas di sini mengajar kepada dua anak tapi yang dengar satu kelas kemudian ada speaker untuk melihat anak itu tanya jawab dan sebagainya kalau memungkinkan kalau tidak mungkin kan gimana jangan diambil cara ini tapi bisa blended dengan cara sebagian-sebagian seperti guru yang di Palembang yang di sana tidak ada jaringan dia melakukan blended dan kemudian lucunya dia mengajarkan anak untuk kalau bisa mengajarkan ke temannya yang tidak sampai pada saat itu belum dapat dari dia pelajaran tersebut jadi ada tambahan blended learning tapi ini kita harus hati-hati dokter Grace karena dokter Poadi juga karena kalau kita masukkan kita mesti melihat peta Indonesia seberapa besar kita ini punya jaringan yang baik karena kalau sampai ke prosok kalau saya ambil contoh hanya di Palembang lebih sedikit keluar dari Palembang itu aja sudah susah jaringan mereka tidak punya device-nya juga hanya smartphone sementara itu juga tidak yang terlalu canggih yang gimana yang kemudian dipakai oleh bapaknya juga dan sebagainya jadi itu kita mesti pertimbangan saya rasa kalau nggak salah itu saja Bu Pak Dokter jadi saya hanya menambahkan beberapa hal yang mungkin insya Allah bisa dimasukkan ke dalam apa yang sudah dituliskan oleh Dr. Gus terima kasih terima kasih terima kasih banyak Ibu Rosmini sangat komprehensif terus terang saya belajar banyak pada siang hari ini karena kita sudah mendengarkan banyak sekali paparan dari para ahli tidak hanya dari UI tapi juga dari instansi di luar UI dan dari Kemenang sayangnya waktu kita sudah habis kita tercatat sudah 15-17 sehingga sebetulnya kita sudah ayawal 17 menit daripada waktu yang dialokasikan tapi saya mohon izin untuk bisa merangkum hasil diskusi kita pada hari ini sebelum kita akhiri tadi kita mendengar dari Dr. Grace dan Dr. Fu Adi bahwa rata-rata kasus anak yang mengalami atau terinfeksi COVID-19 di dunia adalah antara 1-5% tapi di Indonesia rate-nya sudah 6% artinya sudah lebih tinggi artinya walaupun kita tidak boleh terlalu takut bukan berarti kita tidak harus waspada karena kita punya resiko penularan terhadap COVID-19 untuk anak-anak yang lebih tinggi dibandingkan tingkat internasional yang kedua kita memang belum memahami secara sempurna mengenai virus ini proses transmisi COVID-19 antara anak berbeda dengan proses transmisi orang dewasa kelihatannya yang kita tahu sejauh ini adalah bahwa sebagian besar anak tidak terinfeksi oleh temannya tetapi terinfeksi oleh orang dewasa yang berada di sekitar mereka ada beberapa pertimbangan yang bisa digunakan kalau kita sedang mempertimbangkan mengenai apakah sekolah harus dibuka atau tidak yang pertama memang adalah apakah kita akan mengambil resiko kemunduran kemajuan belajar bagi anak-anak mengingat juga ada ketidaksetaraan kondisi di Indonesia dan mungkin ini bisa menghasilkan ketidaksetaraan pencapaian belajar secara nasional ada beberapa hal yang barangkali luput dari pemikiran kita bahwa sebetulnya sekolah dan belajar di sekolah juga tidak sepenuhnya buruk begitu dalam kondisi ini karena ada banyak hal yang tidak bisa dicapai pada saat kita minta anak-anak untuk belajar di rumah contohnya misalnya adalah percapaian gizi yang seandainya misalnya program progas itu masih dilanjutkan barangkali justru bisa mensubstitusi atau mengkomplementasi pencapaian gizi anak dari rumah lalu kemudian hasil kajian di Afrika pada saat wabah Ebola terjadi juga menemukan justru bahwa pada saat sedang ada wabah pada saat anak-anak belajar di sekolah mereka justru bisa ditanamkan perilaku hidup bersih yang bisa mengubah tidak hanya perilaku anak-anak tapi juga bisa mentransfer perubahan perilaku pada orang tua mereka karena anak-anak kemudian bisa mengajarkan kembali perubahan perilaku tersebut kepada orang tua dan orang dewasa lain di dalam rumah tentunya rekomendasi yang kita dengarkan pada hari ini adalah pembukaan aktivitas sekolah tidak bisa dilakukan secara mendadak tapi harus secara bertahap dengan berbagai mekanisme seperti giliran masuk penerapan belajar dengan setengah jumlah siswa atau pekan on-off juga tidak ada rekomendasi untuk melakukan kerjaan ekstra kurikuler dan pengaturan jam yang masuk dan keluar juga aturan yang ketat untuk jarak fisik dari orang dewasa yang melakukan penjemputan meminimalisasi penggunaan bus atau kendaraan antar jemput dan penerapan protokol kesehatan untuk sekolah selain juga dukungan nutrisi bansos nutrisi untuk anak sekolah dan monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan ini kita juga sudah mendengar tanggapan dari Kemendikbud yang diwakili oleh industri sebagai direktur pendidikan dasar dari Kemendikbud bahwa yang paling penting saat ini bukan ketuntasan kurikulum itu bukan tujuan utama pemerintah yang utama adalah keselamatan kesehatan dan kebahagiaan anak-anak kita jadi mengingat bahwa ini adalah kebijakan dari Kemendikbud maka Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yaitu bahwa ujian nasional dan ujian kompetensi keahlian sudah dibatalkan dan tidak menjadi syarat kelulusan ujian sekolah dapat dilakukan melalui tes daring atau asesmen jarak jauh kenaikan kelas dapat ditetapkan dengan penugasan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dapat dilakukan secara daring dan pusdatin atau pusat antaraan informasi Kemendikbud dapat menyediakan bantuan teknis apabila dibutuhkan dan alokasi dana BOS dapat digunakan untuk pengadaan barang yang diperlukan untuk mencegah pandemi COVID-19 kita mendengar tanggapan dari dua orang psikolog Prof. Yuntika menekankan bahwa kondisi sosial dan psikologis akibat pandemi COVID-19 perlu dijaga agar siswa tidak tumbuh menjadi generasi yang tumbuh besar dalam merasa takut dan juga kita perlu melatih masyarakat kita untuk belajar dengan basis kolaborasi antara orang tua guru dan masyarakat Ibu Rosmini menyampaikan bahwa ini memang kondisi yang berat dan tatangan tidak hanya dialami oleh anak tapi juga oleh orang tua karena ramainya PHK banjir hoax berita yang tidak benar dan juga perubahan pola asuh pada keluarga karena orang tua mengalami tekanan seringkali tekanan tersebut diteruskan kepada anak sementara anak juga sudah mengalami banyak tekanan diantara lain jenuh bingung dan tuntutan untuk belajar dan berprestasi menjaga kesehatan dan seterusnya jadi beberapa solusi yang ditawarkan adalah blended atau kombinasi antara online dan offline learning dan juga self-regulated learning catatan yang saya dapat dari Ibu Romy adalah bahwa belajar di rumah itu tidak sepenuhnya jelek karena sebetulnya dengan demikian anak belajar untuk melakukan self-regulation yaitu anak berpikir dan memutuskan sebetulnya target apa saja yang harus dicapai target tersebut ditetapkan secara pribadi dan anak juga belajar untuk memanipulasi lingkungannya atau mengubah lingkungannya agar lingkungannya itu menjadi kondusif untuk keperluan mencapai target yang dia tetapkan sendiri secara mandiri ini adalah bagian dari life skills atau kecakapan pribadi untuk bisa hidup secara mandiri dan kecakapan pribadi itu akan tumbuh seandainya anak belajar dari rumah salah satu catatan yang saya dapatkan dari peserta juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dalam waktu singkat tidak hanya perdoman pendidikan untuk guru dan untuk sekolah selama era work from home school from home tetapi juga era transisi antara school from home atau belajar dari rumah menuju belajar di sekolah begitu tetapi juga mungkin perdoman yang bisa disiapkan dan disebarluaskan kepada orang tua murid agar orang tua juga bisa memfasilitasi proses belajar-mengajar kepada anak di tengah semua keterbatasan dan di tengah semua ketidaksetaraan yang masih kita alami di Indonesia saya Ahmad Gamal mewakili Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber kita Dr. Grace Dr. Fuadi dan para penanggap Ibu Sri Wahyuni Prof. Yuntika dan Ibu Rosmini terima kasih juga kepada Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia yang sudah bekerja sama dengan DISTP untuk menyelenggarakan webinar ini terima kasih kepada Ibu Sri dari Direktorat Pendidikan Dasar yang sudah berkenaan hadir mewakili Kementikbud terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia berkontribusi menyampaikan pertanyaan dan sudah mendengarkan dan memberikan masukan kepada seluruh narasumber mudah-mudahan kita bisa tunggu policy briefnya dan kita bisa baca dalam waktu singkat ya Dr. Grace dan Dr. Fuadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Ibu sekalian saya undur diri mudah-mudahan ini mencerdaskan dan berkontribusi kepada pemikiran kita tentang permukaan sekolah sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsu